Gesa yang diperbolehkan dalam Islam yaitu berhubungan dengan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kira-kira apa nih? Subhanallah. Amalan yang dibolehkan. Berapa hari lagi Ustaz? Ramadhan. Berapa hari lagi Ustaz? Ramadhan. Ramadhan tinggal 81 hari lagi. Wah, Masya Allah. Kalau gitu kita pelajar nih amalan yang dibolehkan di bulan Ramadan yang kita boleh tergesa-gesa melakukannya. Ustaz yang mau penjelasannya Ustaz? Tapi guru-guru Ustaz Mawlana, Ustaz Bani, serta guru-guru kami memiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah kita dengarkan kalau bulan Suci Ramadhan itu ada dua kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Ya. Ketika dia berbuka puasa dan ketika nanti panen pahalanya. Ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di syurganya. Subhanallah. Kira-kira Mas Soni kebahagiaannya orang berbuka puasa itu apa? Minum. Minum. Kebahagiaannya ada makanan banyak itu apa? Bisa dimakan semua. Sebenarnya kebahagiaannya orang berbuka puasa itu bukan karena banyaknya makanan, banyaknya minuman, atau kebahagiaan karena dia minum. Bukan. Tapi kebahagiaannya orang yang berbuka puasa karena dia berhasil puasa. Sebenarnya kebahagiaan yang paling tinggi itu bukan karena kita udah minum. Minum mah selesai, udah selesai gitu. Makan mah makan dikit aja tuh udah kenyang gitu. Makan berhasil. Tapi yang membuat kita bahagia adalah, ini gue berhasil nih sampai maghrib gak bolong puasanya. Ini saya berhasil melewati di antara godaan teman-teman saya yang ngajakin bucok. Kalau bahasa kita bucok tuh buka coko-coko. Buka sembunyi-sembunyi gitu ya. Buka puasa sembunyi-sembunyi. Berhasil melewati itu semua. Dan sendirian di rumah. Kalau kita buka kulkas minum tuh gak ada yang lihat sebenarnya. Kita makan tuh gak ada yang tahu. Kita ke warteg, wartegnya udah pake horden tinggi gitu ya. Blackout gak ada yang bisa lihat dari luar. Horden yang blackout gitu gak ada yang bisa lihat dari luar. Tapi kita berhasil melewatinya. Itu yang dikatakan sangat bahagianya seorang yang berpuasa adalah ketika mereka berbuka puasa. Maka selanjutnya yang dilakukan untuk bersegera. Yang dianjurkan untuk segera melakukannya adalah berbuka puasa. Subhanallah. Karena banyak orang nunda-nunda buka puasa. Sok kuat dia subhanallah. Apalagi kalau acara buka puasa di rumahnya. Udah-udah tamu aja duluan. Ayo Pak silahkan Pak, 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 Pak. Ayo dikasih tuh anak yatim semuanya orang. Ini tamu duluan. Tuan rumahnya gak buka puasa dulu. Harusnya batalkan puasa kita dulu. Segera batalkan puasa kita baru melayani tamu. Atau siapkan semuanya. Jangan karena kita Tuan rumah. Ayo Pak silahkan, silahkan. Ayo Bapak makan juga. Udah gak gampang mah Tuan rumah mah gampang belakangan. Iya itu benar-benar. Tapi segera baru buka puasa juga. Kenapa? Satu, mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbahagia ketika mereka berbuka puasa. Karena mereka berhasil melewati kewajibannya. Yang kedua, dikhawatirkan makru puasanya. Kalau menunda-nunda ya ini buka puasanya. Nanti aja masih kuat. Sampai terawih pun masih kuat nih. Dia gak buka puasa terawih 20 rokat juga masih kuat. Gak kayak gitu. Harusnya dia juga berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Yang ketiga, termasuk daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau sahur, sahur tuh ngikutin apa waktu imsak? Waktu imsak yang diikuti adalah waktu yang paling lama gitu ya. Jadi cari yang mana yang paling lama adhan subuh. Tapi kalau buka puasa, segera cari yang mana segera adhan. Makanya trans TV itu bagus kalau Ramadan. Kenapa? Termasuk yang paling tepat waktu adhannya. Karena bahannya kan diselesaikan dulu acara TV-nya baru adhan. Jangan. Tapi segera adhan subhanallah. Kenapa? Karena ternyata kita juga termasuk sunnah ketika menyegerakan buka puasa. Termasuk muazzin. Muazzin batalin dulu puasanya baru dia memandangkan adhan. Berarti kalau mau mendapat rahmat Allah dan pahala harus bersegera untuk membuka puasa. Kalau di Mekasar itu diumumkan dulu. Selamat menundaikan ibadah. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Setelah itu muazzinnya makan dulu. Abis itu baru adhan. Baru adhan. Oh baik setiap daerah. Kami segenap pengurus masjid Nurul Isan mengucapkan. Selamat berbuka puasa. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana sudah menceritakan daerahnya. Jangan banyak ke mana-mana. Setelah ini akan ada segmen tanya dong Ustaz tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jangan ma'ah. Oh jangan ma'ah. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Terima kasih telah menonton!